Sesosok langsung muncul di benak Tuhan Allah. Itu adalah Santong. Keberadaan orang ini membuat Tuhan Allah sangat waspada. Dia bahkan memberi perasaan kepada Tuhan Allah bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Tatapan Santong sudah cukup membuat dewa-dewa bergidik. Adik laki-laki Tuan Feng, ketakutan muncul di wajah ketiga tetua secara bersamaan. Tuhan-Tuhan berkata dengan ekspresi ngeri, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Tuhan-Tuhan yang agung. Su Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan Dewa, penilaian Spirit Sado mungkin tidak benar. Jika Tuhan Feng datang dari tanah terlupakan, lalu bagaimana dia bisa menjadi tetua tamu menara dewa dan kepala guru tempat tinggal dewa? Bagaimana dengan adik laki-laki Lord Feng? Ini, Spirit Sado tidak bisa berkata-kata. Perkataan yang mulia bukan tanpa alasan. Seorang tetua mengangguk setuju. Tidak peduli siapa Tuan Feng, kita tidak boleh menyinggung perasaannya, kata dewa-dewa dengan ekspresi ngeri. Wajahnya menjadi pucat. Ya Tuhan, menurutku, lebih baik melaporkan hal ini kepada Tuhan Yang Maha Agung. Jika Tuan Feng berasal dari tanah terlupakan atau dunia dewa luar angkasa, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita harus bersiap, kata Spirit Sado dengan hormat. Pikiran Tuhan Allah dipenuhi dengan gambaran santong. Dia ketakutan dan tidak memiliki sikap seperti Tuhan Allah. Laporkan ini kepada Tuhan Yang Maha Asa. Tuhan Allah berkata dengan tergesa-gesa. Dia sangat khawatir. Tempat tinggal Tuhan di dunia Tuhan. Di atas kehampaan, kekuatan yang menakutkan membuat semua orang takut. Istana tempat tinggal dewa yang besar dan indah bergetar hebat. Itu bisa runtuh kapan saja. Ini, apakah ini teknik suci yang legendaris? Itu, ini terlalu menakutkan. Aura teknik suci benar-benar menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik dewa. Saya tidak menyangka akan melihat teknik suci yang legendaris dalam hidup saya. Ini adalah teknik ilahi Tuhan. Itu terlalu menakutkan. Para guru dan murid kediaman dewa terkejut. Mereka semua tercengang. Bocah, aku tidak menyangka kamu memiliki identitas seperti itu. Kaisar Tianhun yang akal itu berkata bahwa kamu kuat, tetapi dengan santong di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Suara Chaos Blood Devil tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya. Jadi, sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau tidak, kamu tidak akan hidup lama. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Oh, apakah begitu? Iblis darah kekacauan mengeluarkan cibiran aneh, yang membuat bulu kuduk berdiri. Alasan sebenarnya mengapa santong menyegel Chaos Blood Demon di tubuhku bukanlah untuk membiarkanku menggunakan kekuatannya, tapi untuk membiarkanku perlahan-lahan melahap kekuatan sucinya yang kacau. Jika aku tidak bisa menggunakan binatang ganas kuno yang begitu menakutkan, aku bisa bunuh saja. Feng Wuchen berpikir. Chaos Blood Demon disegel di tubuh Feng Wuchen. Setidaknya, Chaos Divine Power tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Santong cukup pintar. Tuan, bisakah Guru Pagoda dan yang lainnya mengalahkan Kaisar Jiwa Surgawi? Nih Huang bertanya dengan ngeri, wajahnya pucat. Jika Master Pagoda dan yang lainnya memiliki teknik suci, bagaimana mungkin Kaisar Jiwa Surgawi tidak memilikinya? Namun, dengan kenamnya bekerja sama, mungkin ada peluang untuk menang, tapi mungkin juga tidak ada peluang sama sekali. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Feng Wuchen tidak mengetahui kekuatan seni suci. Dia tidak mengetahui kekuatan Kaisar Jiwa Surgawi dan Kaisar Penghancur, jadi dia tidak bisa membuat kesimpulan. Bukankah itu berarti Master Pagoda dan yang lainnya, Nih Huang bahkan lebih ketakutan. Dia menelan ludahnya dengan keras. Jangan khawatir, Master Pagoda dan yang lainnya tidak terlalu lemah. Selain itu, Kaisar Jiwa Surgawi hanyalah ilusi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zuo Tianchen tercengang. Ini sama sekali bukan hasil yang dia inginkan. Perang tidak bisa dihindari. Zuo Tianchen tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan Istana Dewa Surgawi, tempat tinggal Dewa, dan Pagoda Dewa bertempur. Kaisar Jiwa Surgawi, jika kamu ingin bertarung, datanglah. Teriak Kaisar kehancuran. Auranya yang besar sepertinya telah terwujud, penuh pencegahan. Tiga malaikat bersayap enam muncul. Aura mereka yang luas menyelimuti langit dan bumi seperti Dewa yang tak terkalahkan. Sudah bertahun-tahun sejak teknik suci penghancur jiwa yang mulia muncul. Sungguh mengasihkan. Ayo, penghancur jiwa, biarkan saya melihat seberapa kuat ketiga murid yang mulia sekarang. Kaisar Tianhun berteriak, niat bertarungnya meledak. Dengeng dengungan. Kekuatan Dewa-Dewa Bintang Sembilan meletus dengan liar, mengguncang seluruh dunia Dewa Utama. Retakan jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan para penggarap di dunia Dewa Utama gemetar hebat. Pedang suci malaikat, memotong. Kaisar kehancuran, Kaisar kehancuran, dan Kaisar kehancuran berteriak pada saat yang bersamaan. Tiga malaikat bersayap enam memegang pedang besar dan menebas Kaisar Jiwa Surgawi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Meneguk. Melihat serangan ketiga malaikat bersayap enam, penduduk kediaman Dewa menahan nafas ketakutan. Mereka menatap malaikat bersayap enam tanpa berkedip. Menghadapi serangan tiga malaikat bersayap enam, ekspresi Kaisar Jiwa Surgawi berubah serius. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Dia tiba-tiba berteriak, seni Dewa Purba. Dewa enam jalan. Permukaan sosok ilusi besar itu langsung ditutupi oleh baju perang berwarna hijau. Wajahnya telah berubah total. Itu adalah kerangka Dewa Perang yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap mata, ketiga malaikat bersayap enam menebas dengan pedang suci mereka, menghantam tubuh kerangka Dewa Perang. Tiga ledakan yang menggemparkan bumi mengguncang langit dan bumi. Kekuatan tabrakan menyapu seluruh dunia Overgod dengan kekuatan destruktif yang tak terkendali. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan seni suci sungguh menakutkan. Kaisar Jiwa Surgawi diam-diam terkejut. Pada saat terjadi benturan, Dewa Perang Kerangka besar Kaisar Jiwa Surgawi dan ilusinya sendiri langsung dimusnahkan. Tiga malaikat bersayap enam menghancurkan Kaisar Jiwa Surgawi dengan satu tebasan. Pemandangan yang mengejutkan itu membuat hati para penghuni kediaman Dewa berdebar kencang. Semua orang tercengang. Kekuatan ketiga malaikat bersayap enam sangat menakutkan. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat seni Dewa Purba, itu hanyalah sampah di depan seni suci. Mereka bertiga saja dapat menghancurkan ilusi Kaisar Jiwa Surgawi. Feng Wuchen diam-diam terkejut dengan kekuatan seni suci. Pada saat yang sama, dia senang telah memperoleh seni suci. Desir, desir, desir. Pada saat ini, pemimpin klan Monyet Ilahi, ketiga tetua, Presiden Markas Besar, ketiga tetua, dan Huang Yun melintas. Bahkan idola Dharma Penguasa Bintang Sembilan tidak bisa menghentikan mereka. Lei Luofeng terkejut dan terkejut. Kekuatan malaikat bersayap enam benar-benar menakutkan. Bahkan idola Dharma Kaisar Jiwa Surgawi tidak dapat menghentikan mereka, kata Huang Yun dengan kaget. Lei Tianyan mengerutkan kening. Master Pagoda Pembunuh Dewa menerobos ke Penguasa Bintang Enam. Tampaknya Pil Penatua Mi Yuan membantu. Apa yang sedang terjadi? Men Zen Tian bingung. Namun, saat dia melihat Feng Wuchen, ekspresinya berubah. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Chen? Mengapa Penguasa Dunia Dewa Surgawi bertarung dengan Master Pagoda dan yang lainnya? Apa yang sedang terjadi? Penatua Lei Tian Li bingung. Pada saat ini, aura yang lebih menakutkan turun dari langit. Seperti yang diharapkan dari seni suci Tuan Mi Hun. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Kalian bertiga tidak mempermalukan Tuan Mi Hun. Suara halus Kaisar Jiwa Surgawi terdengar. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul tanpa suara. Itu adalah Kaisar Jiwa Surgawi sendiri. 1992. Dia di sini. Mendengar suara Kaisar Jiwa Surgawi dan merasakan aura Penguasa Bintang Sembilan yang sejati, pemusnahan Kaisar dan dua lainnya menjadi sangat serius. Kami harus memberikan segalanya. Kaisar Jiwa Surgawi, Patriark Monyet Ilahi, Menzentian, dan yang lainnya menjadi sangat serius. Menghadapi Penguasa Alam Surgawi, mereka harus menanggapinya dengan serius. Tubuh asli Kaisar Jiwa Surgawi ada di sini. Gu Tianyang kaget dan hampir tidak bisa berdiri. Huang Fu Yan berkata dengan cemas, Aku khawatir Istana Ilahi tidak dapat dilindungi dalam pertempuran antar Penguasa. Segera evakuasi para siswa agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Gu Tianyang memerintahkan tanpa ragu-ragu, segera evakuasi para siswa. Istana-Istana Ilahi tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari pertarungan antar Penguasa. Aura Penguasa Bintang Sembilan yang sebenarnya menyebar, dan semua orang di Istana Ilahi menjadi sangat ketakutan. Ketakutan yang datang dari jiwa sungguh tak tertahankan. Hanya ketika menghadapi tubuh asli Kaisar Jiwa Surgawi barulah mereka tahu apa itu ketakutan. Melihat Kaisar Jiwa Surgawi, Feng Wu Chen berpikir, aura ini sebanding dengan penguasa alam berdaulat. Benar-benar menakutkan, berhala Dharma tidak bisa dibandingkan dengannya. Tuan Muda Chen, apa yang terjadi? Mengapa hal lama ini datang? Men Zhentian mengerutkan kening dan bertanya, sambil menatap Feng Wu Chen yang tenang. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan menjelaskan dengan singkat. Men Zhentian dan yang lainnya akhirnya mengerti. Saya tidak menyangka Zhuotian Chen berpikiran sempit. Saya salah menilai dia. Nihuang mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Zhuotian Chen. Pasti seorang guru yang menyebarkan berita itu. Kaisar Jiwa Surgawi sangat protektif. Tidak heran dia datang secara pribadi, kata Patriark Monyet Ilahi dengan serius. Men Zhentian mengerutkan kening dan berkata, benda tua ini sangat kuat. Master Menara dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tubuh asli Kaisar Jiwa Surgawi memiliki kekuatan penguasa bintang sembilan yang sejati. Mi Tian dan yang lainnya tidak bisa melawannya. Kaisar Jiwa Surgawi memandang Lei Tianyan dan yang lainnya dengan bangga. Dia tersenyum dan bertanya, Pemimpin klan Monyet Ilahi, Presiden Men, apakah Anda berencana untuk terlibat juga? Tuan Kaisar Jiwa Surgawi datang ke dunia dewa utama untuk menimbulkan masalah. Tetapi dewa utama dari dunia dewa utama tidak peduli, jadi kami tidak punya pilihan selain peduli. Selain itu, ini adalah masalah Chen. Men Zhentian tersenyum dengan tenang. Masalah Chen adalah urusan klan Monyet Ilahi. Lei Tianyan menyatakan tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-kata Men Zhentian dan Lei Tianyan, para guru dan siswa Istana Ilahi sekali lagi tercengang. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan kaget tanpa berkedip. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Bagaimana mungkin seseorang semudah dia bisa menjadi tetua tamu pagoda ilahi? Kemampuan apa yang dia miliki hingga membuat markas besar dan klan Monyet Ilahi berinisiatif membantu? Nak, kamu tidak sederhana. Begitu banyak ahli dari dunia dewa utama yang bersedia membantumu. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Kaisar Jiwa Surgawi memandang Feng Wu Chen dengan heran. Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menjawab dengan tenang. Feng Wu Chen. Bagus sekali. Aku akan mengingatmu. Kaisar Jiwa Surgawi tersenyum bangga. Dia melihat ke arah pemusnahan Kaisar dan yang lainnya dan berkata, Pemusnahan Kaisar, datanglah padaku bersama-sama. Tunjukkan kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat kekuatan dari empat kekuatan utama dunia dewa utama. Kaisar Pemusnahan berkata dengan sengit, Huff. Membual tanpa malu-malu. Kaisar Jiwa Surgawi mencibir, Pemusnahan Kaisar, saya tahu Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda sekarang. Karena saya di sini, Anda tidak perlu menahan diri. Desir, desir, desir. Gu Tianyang, Lei Tianyan, Lei Tianli, dan Men Zentian datang dalam sekejap. Bersama dengan Pemusnahan Kaisar dan enam dewa utama lainnya, total ada sepuluh dewa utama. Susunan pemainnya benar-benar menakutkan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari para dewa penguasa meletus satu demi satu. Segala jenis senjata ilahi telah dikeluarkan. Cahaya menyilaukan menutupi kehampaan yang gelap. Getaran yang dahsyat membuat orang merasa seolah-olah ruang dunia dewa utama akan runtuh. Aura yang sangat kejam membubung ke langit. Sungguh menakjubkan. Pertempuran para dewa master akan segera dimulai. Menyerang. Teriak Kaisar Pemusnahan. Dialah orang pertama yang keluar dari malaikat bersayap enam. Mi Yuan, Mi Jian, Nangong Tianhen, dan dewa guru lainnya semuanya menyerang. Mereka melancarkan serangan sengit. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menyebarkan udara di sekitarnya, membentuk ruang hampa. Pertarungan jarak dekat. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia sepertinya merasa ada sesuatu yang salah. Huang Yun melirik Feng Wu Chen dan berkata, Chen, ini adalah pertempuran gesekan. Pemilik Menara Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak sekuat Kaisar Jiwa Surgawi. Jika mereka bertarung langsung dari awal, mereka pasti akan kalah. Pengurangan kekuatan Kaisar Jiwa Surgawi. Feng Wu Chen memandang Huang Yun. Benar, Pemilik Menara Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya adalah Alkemis. Mereka harus bergantung pada pil untuk menghadapi Kaisar Jiwa Surgawi, kata Huang Yun dengan sungguh-sungguh. Dalam hal pil, Kaisar Jiwa Surgawi tidak bisa menang melawan Menara Alkemis, tambah Huang Fu Yan. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Memang benar, melawan seorang ahli yang menakutkan, seseorang harus mengandalkan keuntungannya sendiri untuk menang. Bertarung langsung ketika seseorang tahu bahwa mereka bukan tandingan Kaisar Jiwa Surgawi sedang mendekati kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Bersenandung, bersenandung. Dengan pembasmian Kaisar yang memimpin, Sepuluh Overgot melancarkan serangan sengit ke Kaisar Jiwa Surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Mereka sangat cepat sehingga tidak terlihat sama sekali. Yang terdengar hanyalah serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi dan riak energi yang mengerikan. Mereka terlalu cepat. Saya tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, kata Ni Huang kaget. Pertarungan antar Overgot bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh, kata Lei Luofeng. Huang Yun berkata dengan tegas, saya hampir tidak bisa melihatnya. Pemilik menara pemusnahan Kaisar dan serangan yang lainnya sama sekali tidak efektif. Ledakan, ledakan, ledakan. Bersenandung, bersenandung. Kaisar Jiwa Surgawi sama sekali tidak dirugikan terhadap serangan ganas sepuluh Overgot. Dia memblokir semua serangan ganas itu dengan sempurna. Selain pemusnahan Kaisar, pemusnahan Kaisar, dan pemusnahan Kaisar, Kaisar Jiwa Surgawi sepenuhnya mengabaikan tujuh Overgot lainnya. Kekuatan Overgot bintang 3 dan Overgot bintang 4 tidak dapat membahayakan Kaisar Jiwa Surgawi sama sekali. Hanya ini yang kamu punya. Anda belum memuaskan saya. Kaisar Jiwa Surgawi mencibir dengan arogan. Rasa jijiknya terlihat jelas. Bang, bang, bang. Dalam waktu kurang dari dua menit, pemusnahan Kaisar dan Overgot lainnya dikirim terbang satu demi satu. Sebagai perbandingan, kecepatan Kaisar Jiwa Surgawi bahkan lebih mengerikan. Apa yang sedang terjadi, kami tidak menyadarinya sama sekali. Lei Tianyan terkejut. Sangat cepat, serangan yang tidak terlihat. Pemusnahan Kaisar mengerutkan kening dalam-dalam. Serangan Kaisar Jiwa Surgawi sangat aneh. Hati-hati, ini adalah teknik gerakannya, seni misterius tanpa bayangan. Saat dia menyerang, dia bisa menyembunyikan auranya dan membuat lawannya lengah, kata Kaisar Pemusnahan dengan sungguh-sungguh. Gu Tianyang mengerutkan kening. Kaisar Jiwa Surgawi sama sekali tidak menganggap kita serius. Kalau tidak, serangan telapak tangan ini akan cukup untuk melukai patua. Kita tidak mampu melakukan pertempuran gesekan. Gu Tianyang dan yang lainnya jauh lebih lemah daripada Kaisar Jiwa Surgawi. Sangat sulit bagi mereka untuk bertarung. Kaisar Jiwa Surgawi berkata dengan bangga, Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Jangan buang waktuku, karena Anda ingin membela Feng Wu Chen, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. 1993 Aura menakutkan yang dapat menghancurkan Dimi dan yang lainnya menyebar dari tubuh Kaisar Tianhun. Kaisar Tianhun tampaknya tidak melepaskan energi menakutkan apapun, tetapi bahkan orang idiot pun dapat mengetahui betapa menakutkannya auranya. Kakek, hentikan, berhenti berkelahi. Zuo Tianchen berteriak panik ketika dia melihat Kaisar Tianhun akan menjadi serius. Zuo Siu, yang tidak jauh dari situ, terkejut. Dia berkata, Tuan Overgod, apakah Anda benar-benar akan bertarung? Jika kita terjatuh, konsekuensinya. Zuo Siu khawatir dan panik. Dia dengan cepat berkata, Tuan Overgod, mohon pertimbangkan kembali. Diam, Kaisar Tianhun memarahi dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat membuat Zuo Siu terbang. Kaisar Tianhun adalah dewa tertinggi dunia, dewa surgawi. Dimidan yang lainnya tidak memberinya muka apapun dan bahkan berani berbicara dengan arogan. Kaisar Tianhun tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Jika dia tidak menekan mereka, orang lain akan berpikir bahwa Kaisar Tianhun takut pada pagoda ilahi alkemis. Benda tua ini sangat kuat. Semuanya, berhati-hatilah. Mi Yuan mengingatkan mereka. Wajahnya sangat serius. Mi Yuan berkata, pertahanan benda tua ini sangat kuat. Serangan barusan tidak berpengaruh apapun. Dimi berkata dengan serius, ada kesenjangan besar antara kekuatan kita dan Kaisar Tianhun. Bahkan aku tidak bisa melakukan apapun padanya, apalagi kamu. Kita tidak bisa menghabiskan energinya dalam pertarungan jarak dekat. Sekalipun kita bisa, aku, aku khawatir obat mujarab kita tidak akan bisa pulih secepat itu. Gunakan keterampilan untuk melelahkannya. Tetua agung, berikan mereka obat mujarab itu. Mi Yuan segera mengeluarkan ramuan itu dan memberikannya kepada semua orang. Ada ramuan penyembuh dan ramuan untuk memulihkan esensi ilahi. Jika tidak ada cara lain, saya hanya bisa menelan ramuan yang ditinggalkan oleh guru. Tidak peduli apa, saya harus melindungi tetua tamu hari ini. Dimi mengerutkan kening. Kaisar Tianhun berkata dengan bangga ketika dia melihat ramuan itu. Menghabiskan energiku memang merupakan taktik yang bagus. Namun, kamu tidak akan punya peluang. Hati-hati, dia datang. Dimi mengerutkan kening dan berteriak. Serang dulu. Mi Yuan berteriak dan ingin mengendalikan seraf untuk menyerang. Dimi dan yang lainnya ingin mengendalikan seraf untuk menyerang. Menzentian dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk segel. Namun, pada saat itu, Kaisar Tianhun menyerang. Suara mendesing. Ledakan, ledakan. Bef. Dalam sekejap mata, sebelum Kaisar pemusnahan dan yang lainnya bisa menyerang, wajah mereka berubah. Mereka melihat kilatan cahaya dan kemudian serangkaian ledakan. Menzentian dan yang lainnya memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Kecepatan Kaisar Jiwa Surgawi sangat menakutkan. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Dia benar-benar berhasil menembus pertahanan malaikat bersayap enam dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Mi King terkejut. Dia melihat ilusi malaikat bersayap enam yang hancur dengan ngeri. Sangat cepat. Apakah perbedaannya sebesar itu? Menzentian sangat terkejut. Aku merasakan kekuatanku menghilang dalam sekejap. Rasanya seperti aku dihancurkan berkeping-keping. Mi Jian terkejut. Pertahanan sepuluh Overgod dihancurkan secara paksa dalam satu kejadian, dan mereka terluka parah. Pemimpin klan, Lei Luofeng menjadi pucat karena ketakutan. Presiden. Kepala Istana. Tuan Menara. Huang Yun, Huang Fu, Yan, dan yang lainnya berteriak panik. Para instruktur dan siswa kediaman ilahi sangat ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Kekuatan Overgod Bintang 9 sangat menakutkan. Teknik gerakan itu sangat mirip dengan teleportasi. Itu pasti efek visual yang diciptakan oleh kecepatannya yang mengerikan. Aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali saat dia menyerang, kata Feng Wu Chen dalam hati sambil mengerutkan kening. Melihat Huang Yun dan yang lainnya yang khawatir, Feng Wu Chen berkata, kita telah melewatkan kesempatan untuk melakukan pertempuran gesekan. Jika serangan tadi sedikit lebih cepat, itu mungkin telah menghabiskan banyak kekuatan kaisar jiwa surgawi. Dengan kekuatan Master Menara dan teknik suci, mereka jelas tidak lemah. Tuan, Tuan Menara, dan para tetua semuanya terluka parah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nih Huang bertanya dengan panik. Jangan panik. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Feng Wu Chen adalah satu-satunya yang hadir yang dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah kekuatanku. Kaisar jiwa surgawi dan Dewa Bintang 7 tidak bisa melakukan apapun kepadaku. Pada akhirnya, kalian semua terlalu lemah, kata kaisar jiwa surgawi dengan bangga. Dia sama sekali tidak menganggap serius kaisar jiwa surgawi dan yang lainnya. Apakah begitu? Kaisar jiwa surgawi menyeka darah dari sudut mulutnya. Kilatan ganas muncul di mata lamanya. Lalu, dia mengambil pil dan menelannya. Takut. Malaikat bersayap enam muncul kembali. Kekuatan kaisar jiwa surgawi melonjak hingga mencapai overgot bintang tujuh. Namun, dia jauh lebih lemah sekarang. Pil tingkat raja yang hebat. Itu, ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Tuan Menara, tidak, hentikan. Oh tidak. Nih Yuan dan Mijian berteriak ketakutan. Namun, sudah terlambat. Kaisar jiwa surgawi telah menelan pil tersebut. Pil macam apa itu? Ia memiliki aura yang menakutkan. Huang Fu Yan menjadi pucat karena ketakutan. Kaisar jiwa surgawi sedikit mengernyit. Dia berpikir dalam hati, saya belum pernah melihat pil tingkat raja yang hebat dan berkualitas tinggi. Saya khawatir hanya Tuan Mi Hun yang bisa memurnikan pil mengerikan seperti itu. Hah. Bes. Bes. Kaisar jiwa surgawi tiba-tiba meraung. Dia baru saja menelan pil itu, dan kekuatan mengerikannya langsung dilepaskan olehnya. Auranya yang melonjak menyapu dengan liar, dan badai mematikan menyapu udara. Pada saat itu, kekuatan kaisar jiwa surgawi melonjak dengan liar. Dia menerobos level over god bintang 8 dalam sekejap, dan itu masih terus meningkat. Kaisar jiwa surgawi mengerutkan kening dan berkata, ini masih meningkat. Pilnya memang menakutkan, seharusnya tidak mampu menembus tingkat dewa berbintang 9. Selain itu, kaisar jiwa surgawi tidak dapat menahan tingkat penguasa yang hebat. Pil seperti itu. Seperti yang diharapkan, pil yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, dan merupakan pil tingkat penguasa yang hebat. Pil berkualitas tinggi seperti itu pasti telah disempurnakan oleh kaisar jiwa surgawi, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia melirik Mi Yuan dan Mi Jian yang panik. Feng Wuchen berpikir dalam hati, karena tetua agung Mi Yuan dan yang lainnya sangat khawatir, saya khawatir efek samping dari pil ini sangat mengerikan. Dalam sekejap, kekuatan tempur kaisar jiwa surgawi melonjak ke puncak over god bintang 8. Auranya melonjak dengan liar, dan dia dipenuhi dengan pencegahan. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Puncak over god bintang 8. Lei Tianyan terkejut. Pil jenis apa yang bisa meningkatkan kekuatan master menara sedemikian rupa? Mata Gu Tianyang membelalak tak percaya. Ayo, kaisar jiwa surgawi. Kaisar jiwa surgawi meraung dengan marah. Dia bertarung dengan sekuat tenaga. Kekuatannya yang melonjak dan menakutkan meletus dengan liar. Kaisar jiwa surgawi mengerutkan kening lagi dan berpikir, kaisar jiwa surgawi telah memadatkan semua kekuatan asal ilahinya. Dikombinasikan dengan teknik Sein, kekuatan ini bukanlah masalah kecil. Di seluruh tujuh alam dewa, kekuatan seraf berada di peringkat ketiga. Itu adalah teknik suci terkuat milik Lord Heavenly Soul Emperor. Itu tidak bisa diremehkan. Malaikat, penghakiman tanpa akhir. Kaisar jiwa surgawi meraung dengan keras. Dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Pedang besar di tangan raksasa seraf langsung bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kekuatan yang sangat menakutkan langsung meletus, menutupi langit dan bumi. Aura luas sepenuhnya menggantikan udara di angkasa. 1994 Penghakiman tanpa batas. Gerakan macam apa itu? Apakah ada seraf tingkat kedua? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Bahkan Mihun belum pernah menggunakannya. Wajah kaisar jiwa surgawi berubah ketika dia melihat gerakan asing itu. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam pedang seraf. Penghakiman tanpa batas. Penatua agung Mi Yuan, apakah ada pedang seraf tingkat kedua? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Men Zen Tian bertanya dengan kaget. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ada gerakan yang lebih kuat lagi. Lei Tianyan dan yang lainnya terkejut. Namun, Mi Yuan, Mi Jian, dan Namong Tianhen khawatir dan ketakutan. Mi Yuan berteriak, Kaisar jiwa surgawi. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda jurus pedang seraf yang paling kuat. Guru menggunakannya dalam pertarungannya melawan penguasa bertahun-tahun yang lalu. Kaisar jiwa surgawi berkata dengan suara rendah, Mi Yuan, kekuatanmu ditingkatkan dengan ramuan dan teknik suci. Bisakah kamu menahan kekuatan sekuat over god bintang enam? Jangan lupa, saya juga punya Zen Teknik. Teknik sucimu tidak ada apa-apanya di hadapan seraf swat. Mi Yuan berteriak dengan marah. Wajah kaisar jiwa surgawi menjadi gelap. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Kekuatannya menjadi dua kali lipat. Seraf swat benar-benar menakutkan. Feng Wu Chen terkejut. Gelombang udara yang menakutkan saja sudah cukup untuk mendorongnya mundur. Semuanya mundur. Mi Yuan berteriak panik. Men Zen Tian dan yang lainnya tahu betapa menakutkannya kekuatan ini. Tidak ada yang berani tertinggal. Mereka segera mundur. Chen, ayo pergi. Huang Yun menarik Feng Wu Chen dan Mi Huang dan mundur. Huang Fu, Yan, dan yang lainnya mengikutinya. Tuan muda, ayo pergi. Zuo Siu menarik Zuo Tian Chen dan mundur. Di langit, kekuatan yang dikumpulkan oleh pedang seraf menjadi semakin menakutkan. Saat Mi Hun berteriak, pedang besar itu menebas. Itu sangat kuat sehingga bisa membelah langit dan bumi. Itu membuat semua orang takut. Saya khawatir peringkat teknik suci harus diubah. Kaisar jiwa surgawi mengerutkan kening. Kaisar jiwa surgawi bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang itu. Berdengung. Kaisar Tian Hun melepaskan kekuatan penuhnya, dan gelombang besar mungkin melanda. Cahaya biru yang menyilaukan melesat ke awan, dan kekuatan mengerikan dari overgod bintang sembilan meletus. Kekuatan yang keras dan kuat mengguncang dunia overgod. Kaisar jiwa surgawi melambaikan tangannya dan mengeluarkan armor pertempuran artefak suci dan pedang ilahi yang memancarkan cahaya dingin. Kehebatan pertempuran kaisar jiwa surgawi meroket sekali lagi. Itu bahkan lebih mengerikan lagi. Seolah-olah dia telah melangkah ke alam dewa yang maha besar. Kekuatan dan aura yang menakutkan ini telah sepenuhnya menghancurkan pemusnahan kaisar. Kekuatan kaisar jiwa surgawi telah mencapai tingkat dewa agung. Wajah Lei Tianyang dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, aku khawatir bahkan Serapim bersayap enam yang membunuh Tuan Kaisar Pagoda tidak akan mampu mengalahkannya. Gu Tianyang mengerutkan kening, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Bukannya aku takut, tapi Master Pagoda pemusnahan kaisar pasti akan kalah. Meskipun teknik suci Master Pagoda sangat menakutkan, jarak antar alam mereka terlalu besar, kata Lei Luofeng dengan sangat yakin. Perbedaan kekuatannya sangat besar, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan kekuatan mantranya. Kaisar jiwa surgawi berteriak, Kaisar pembunuh, kamu tidak bisa mengalahkanku dengan kekuatan kecilmu. Seni suci, kesedihan yinyang. Kekuatan mengerikan mengalir ke dalam pedang ilahi saat aura mengerikan melonjak. Kaisar Tianhun berteriak dan menghunus pedangnya. Pedang cahaya biru sepanjang seratus ribu kaki ditembakkan. Cahaya biru cemerlang menutupi pedang serapim bersayap enam. Serangan itu sangat kejam dan ganas, seolah-olah akan membelah dunia overgod menjadi dua. Kekuatan benda tua ini sungguh menakutkan. Selayar emperor mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Seni suci, Huang Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, aura seni suci ini sebanding dengan serapim bersayap enam. Apakah karena wilayah kekuasaannya? Kekuatan ini telah mencapai tingkat dewa besar bintang satu. Saya khawatir master pagoda tidak akan mampu menahannya. Namun Tianhen sangat terkejut saat melihat pedang sinar yang menakutkan ini. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Niyuan dan yang lainnya sangat gugup. Mereka semua berharap pemusnahan kaisar dapat mengalahkan kaisar jiwa surgawi. Ledakan. Uff. Kedua energi destruktif itu bertabrakan di depan mata semua orang yang ketakutan dan gugup. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Kaisar kehancuran memuntahkan seteguk darah di tempat. Pedang raksasa itu tidak berdaya di depan pancaran pedang. Itu terhalang oleh cahaya pedang. Berdengung. Berdengung. Riak energi mengerikan dari tabrakan itu menyebar dengan liar. Seluruh ruang di dunia dewa utama bergetar hebat. Menyebabkan banyak penggarap ketakutan hingga kehabisan akal. Badai destruktif melanda seolah mampu menghancurkan segalanya. Itu sangat menakutkan. Tuan Menara. Niyuan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lindungi patung guru. Cepat. Niyuan berteriak dan terjun tanpa ragu-ragu. Oh tidak. Patung guru. Ekspresi Miyuan berubah. Dia segera terjun. Lei Tianyan dan yang lainnya juga menyerang. Dengan riak energi yang begitu mengerikan dan badai yang merusak, patung Mihun dan tempat tinggal dewa akan hancur jika tidak dihentikan. Saat mereka bentrok, terlihat jelas siapa yang lebih kuat. Bahkan jika pemusnahan kaisar menggunakan teknik malaikat suci bersayap enam, akan sulit baginya untuk melawan kaisar jiwa surgawi. Pembunuh jiwa, ada celah besar di antara alam kita. Kamu seharusnya bangga bahwa malaikat bersayap enam mampu melepaskan kekuatan seperti itu di tanganmu. Kamu tidak mempermalukan tuan pembunuh jiwa. Kaisar jiwa surgawi mencibir dengan bangga. Ini belum selesai. Kaisar pemusnahan berteriak dengan marah. Dia segera mengendalikan malaikat bersayap enam untuk menebas lagi. Ledakan. Saat pedang itu menebas, ledakan keras terdengar, dan retakan mulai muncul pada cahaya pedang biru sepanjang 300 ribu kaki. Apa? Ekspresi kaisar jiwa surgawi berubah. Dia berkata dengan kaget, pemusnahan kaisar sudah terluka parah. Tebasan itu pasti menghabiskan banyak energi. Mengapa tebasan kedua masih begitu kuat? Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tebasan pertama disusul tebasan kedua dan ketiga. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sinar pedang hijau yang besar tidak dapat menahan tiga tebasan malaikat bersayap enam. Kaisar jiwa surgawi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Malaikat bersayap enam lebih menakutkan dari yang kukira. Jika mereka berada di alam yang sama, kaisar jiwa surgawi tidak akan mampu menahan satu tebasan pun. Feng Wuchen terkejut. Desis. Melihat pemandangan ini, Lei Tianyan dan yang lainnya tersentak ketakutan. Malaikat bersayap enam sangat menakutkan. Semua orang ketakutan. Ledakan. Ledakan. Uff. Tebasan terakhir terjadi. Green Sword Rai tidak dapat menahannya dan meledak. Pemusnahan kaisar dipukul lagi dan mengeluarkan setegup darah. Berdengung. Berdengung. Riak energi ledakan menyebar ratusan ribu kaki jauhnya. Kaisar jiwa surgawi dan kaisar pemusnahan keduanya ditelan oleh riak energi yang menakutkan. Seluruh dunia dewa utama diselimuti oleh cahaya ledakan. Seolah-olah dunia dewa utama telah berubah menjadi ketiadaan. 1995. Kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa tidak dapat digambarkan. Mampu menyebabkan seluruh ruang di dunia dewa utama runtuh, menjerumuskannya ke dalam kegelapan, dan menyebabkannya bergetar hebat, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, riak energi yang menakutkan perlahan menghilang. Cahaya menyilaukan yang menutupi ruangan juga menghilang, menampakkan ruang abu-abu. Ruangan itu perlahan mendapatkan kembali kecerahannya. Keheningan menguasai. Kediaman dewa di dunia dewa utama telah terselamatkan. Patung Lord Soul Destroyer juga berhasil diselamatkan. Kekuatannya tidak menyebar sama sekali. Apa yang terjadi? Gu Tianyang mengerutkan kening karena bingung. Huang Yun menebak, mungkin Tuan Kaisar Jiwa Surgawi yang mengendalikan kekuatan ini. Dia sangat menghormati Tuan Penghancur Jiwa. Dia mungkin tidak akan menghancurkan tempat tinggal dewa. Tidak, kekuatan tak berbentuk ini tidak memiliki aura. Tidak mungkin Tuan Jiwa Surgawi. Mi Yuan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Mata lamanya tertuju pada kehampaan. Mi Jian mengerutkan kening dan berkata, kekuatan mengerikan barusan tidak dapat mengguncang energi tak berbentuk ini sama sekali. Selain kediaman dewa, pegunungan di dekatnya juga tidak hancur. Tampaknya energi tersebut terkandung dalam jarak tertentu. Mendengar ini, Huang Yun dan yang lainnya melihat sekeliling. Itu benar. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Mereka lebih mengkhawatirkan Lord Soul Destroyer. Apakah Master Menara telah dikalahkan? Cederanya sangat serius. Namun Tianhen bingung. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Mi Yuan dan yang lainnya juga melihat ke arah Lord Soul Destroyer yang terluka parah. Feng Wuchen memeriksa sebentar kondisi Lord Soul Destroyer. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, esensi ilahi penguasa penghancur jiwa tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sebaliknya, ia mengering. Tidak peduli seberapa serius lukanya, hal itu seharusnya tidak menyebabkan esensi ilahi miliknya perlahan-lahan mengering. Bukankah begitu? Karena pil itu. Penatua tamu benar. Pil itu adalah satu-satunya pil tingkat raja yang ditinggalkan oleh guru. Pil itu untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan tempur pembangkit tenaga listrik tingkat raja sebesar dua bintang. Mi Yuan menghela nafas. Wajah lamanya dipenuhi kesedihan. Bantu peningkatan level raja sebanyak dua bintang. Jika Master Menara menggunakannya, bukan, Feng Wuchen memandang Mi Yuan dengan kaget. Sebagai seorang alkemis, Feng Wuchen langsung menebak apa yang sedang terjadi. Kita tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Mi Jian sangat sedih. Mi Yuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan sedih, pembangkit tenaga listrik tingkat lor tidak akan mampu melepaskan kekuatan pil yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka akan dilahap oleh kekuatan pil tersebut. Apa? Huang Yun dan yang lainnya terkejut. Feng Wuchen mengerutkan kening, Tuan Menara akan mati karena ini, kan? Mi Yuan tidak menjawab. Dia akhirnya mengerti mengapa Mi Yuan dan Mi Jian begitu panik tadi. Tidak ada yang menyangka bahwa pil tingkat raja akan memiliki efek samping yang begitu mengerikan. Di dalam kehampaan, Lord Destruction berlumuran darah. Wajahnya pucat, dan kekuatan mengerikannya telah hilang sama sekali. Dia telah kembali ke level Dewa Bintang 6. Malaikat bersayap 6 yang sangat besar dan agung juga telah menghilang. Matanya yang setengah terbuka menatap ke arah Kaisar Jiwa Surgawi. Seni suci Malaikat bersayap 6 memang layak menjadi kartu truftuan penghancur jiwa. Ia sangat kuat. Anda benar-benar dapat menghancurkan seni suci saya. Kekuatan seperti itu cukup untuk menduduki peringkat kedua. Suara dingin dan arogan Kaisar Tianhun terdengar. Batuan yang menutupi Kaisar Jiwa Surgawi jatuh satu per satu, dan sosok Kaisar Jiwa Surgawi muncul di depan mata semua orang. Di permukaan tubuh Kaisar Jiwa Surgawi, terdapat lapisan penghalang energi hijau. Menghadapi riak energi yang menakutkan ini, Kaisar Jiwa Surgawi tidak terluka. Dia telah sepenuhnya menahan kekuatan ini. Dia tidak terluka. Sepertinya kekuatanku masih jauh dari cukup. Lord Destruction sangat kecewa. Dia mengira tingkat kedua dari Malaikat Bersayap 6 setidaknya bisa melukai Kaisar Jiwa Surgawi. Sekarang, sepertinya dia telah meremehkan kekuatan Kaisar Jiwa Surgawi. Dia tidak terluka. Wajah Miyuan dan yang lainnya menjadi gelap. Lei Luofeng mengerutkan keningnya dan berkata, seperti yang diharapkan, pertahanan Dewa Bintang 9 sangatlah kuat. Terlebih lagi, Tuan Kaisar Jiwa Surgawi memiliki seni suci. Kekuatan Master Menara cukup menakutkan untuk mematahkan seni suci Kaisar Jiwa Surgawi. Hanya saja perbedaan antara basis budidayanya dan Kaisar Jiwa Surgawi terlalu besar. Kaisar Jiwa dengan satu serangan, kata Feng Wu Chen Datar. Kaisar Jiwa Surgawi melirik Miyuan dan yang lainnya. Dia tersenyum bangga, dan berkata, sepertinya kalian semua kecewa. Kaisar Jiwa Surgawi, ini belum berakhir. Of, teriak Lord Destruction dengan susah payah. Dalam kemarahannya, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Kaisar Jiwa Surgawi mencibir, Tuan Kehancuran, kamu sudah kalah. Bahkan jika kamu berkultifasi selama seratus tahun lagi, kamu bukan tandinganku. Aku tidak akan membunuhmu. Hari ini, aku hanya di sini untuk membunuh Feng Wu Chen. Esensi ilahi Anda mengering. Sepertinya itu adalah efek samping dari pil tingkat raja itu. Tuan Menara, semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan khawatir. Tetua Agung Niyuan, bisakah kita menyerap pil di tubuh Master Menara? Jika kita tidak menghilangkan pilnya, semuanya akan terlambat. Feng Wu Chen bertanya dengan cemas. Niyuan menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, efek dari pil ini sangat mengerikan. Jika kita menyerapnya, kita akan mengalami nasib yang sama. Efek dari pil tersebut juga akan melahap esensi ilahi kita. Guru pernah berkata bahwa kita tidak dapat mengonsumsinya. Pil ini kecuali kita tidak punya pilihan lain. Suara mendesing. Feng Wu Chen melesat tanpa ragu-ragu dan tiba di samping Lord Destruction dalam sekejap mata. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan kekuatan suci ruang waktunya dan menyuntikannya ke tubuh Lord Destruction. Tamu Penatua, apa yang kamu lakukan? Efek pilnya luar biasa. Hentikan, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Seru Lord Destruction. Tamu Penatua, wajah Miyuan dan yang lainnya berubah lagi. Master Menara mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi saya. Feng Wu Chen sangat berterima kasih. Jangan khawatir, Master Menara. Saya tidak menyerap efek pilnya. Saya mentransfer efek pilnya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Kekuatan ilahi ruang waktu. Lord Destruction menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Wajah pucatnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah, Kekuatan ilahi ruang waktu. Kaisar Jiwa Surgawi memandang Feng Wu Chen dengan heran. Kekuatan ilahi ruang waktu. Merasakan kekuatan yang kuat ini, Miyuan dan yang lainnya tercengang. Bagaimana Chen memiliki kekuatan dunia ilahi ruang waktu? Huang Yun tercengang. Dia tidak bisa mengerti dan merasa curiga pada saat yang bersamaan. Feng Wu Chen menggunakan kekuatan ilahi ruang waktu untuk mentransfer sisa efek pil dari tubuh Lord Destruction. Selama efek pilnya dihilangkan sebelum esensi ilahi Lord Destruction benar-benar habis, nyawanya akan terselamatkan. Berat, kamu dari dunia ilahi ruang waktu. Kaisar Jiwa Surgawi bertanya dengan dingin. Niat membunuhnya meledak. Feng Wu Chen tidak menjawab. Dia fokus pada pemindahan efek pil dari tubuh Lord Destruction. Anak nakal, Anda punya nyali. Beraninya seseorang dari dunia ilahi ruang waktu masuk tanpa izin ke tujuh dunia ilahi. Anda sedang mendekati kematian. Kaisar Jiwa Surgawi berteriak dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan meraih udara. Dia ingin membunuh Feng Wu Chen dari jauh. Berhenti, Kaisar Jiwa Surgawi, Niyuan dan yang lainnya berteriak. Mereka bergegas ke langit untuk menghentikannya. Enyahlah. Kaisar Jiwa Surgawi melambaikan tangannya dan mengirim Niyuan dan yang lainnya terbang. Dia berteriak dengan marah, seseorang dari dunia ilahi ruang waktu harus mati. Beraninya kamu menyentuh kakakku Feng. Kamu punya nyali. Saat itu, suara yang menusuk tulang terdengar. 1996. Siapa di sana? Ekspresi Kaisar Jiwa Surgawi berubah ketika dia mendengar suara asing dan menusuk tulang ini, dan dia bertanya dengan suara tegas. Kaisar Tianhun, Dewa Bintang Sembilan, tidak merasakan kehadiran orang ini sama sekali. Saya sama sekali tidak merasakan orang ini. Siapa dia? Kaisar Tianhun terkejut. Fakta bahwa dia tidak dapat merasakan kehadiran orang ini berarti bahwa kultivasi orang ini sangat menakutkan. Setidaknya, ia setara dengan Kaisar Tianhun. Saudara Feng, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya bingung. Mereka juga tidak merasakan kehadiran orang tersebut. Aku tidak bisa merasakan apapun. Orang ini bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya, kata Mi Jian sambil mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Bahkan saya tidak bisa merasakannya. Saya tidak tahu siapa dia. Lanjut Mi Yuan. Sebagai seorang alkemis dari dunia Overgod, persepsinya sangat menakutkan. Namun, dia tidak bisa merasakan aura-orang misterius ini. Gu Tianyang mengerutkan kening. Saya tidak menyangka tetua tamu mengenal ahli yang begitu menakutkan. Hanya Santong yang menyebut Feng Wuchen, saudara Feng, di seluruh tujuh dunia dewa. Itu benar. Orang yang berbicara adalah Santong. Santong ada di sini. Tamu yang lebih tua, kamu kenal orang ini. Mi Di bertanya dengan tidak percaya sambil melihat ke arah Feng Wuchen, yang sedang berkonsentrasi untuk mentransfer efek obatnya. Ya, jawab Feng Wuchen dengan anggukan kecil. Sesosok muncul diam-diam di depan Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan Kaisar Tianhun menghilang ketika jaraknya masih setengah meter darinya. Itu adalah Santong. Dia terpental. Kaisar Tianhun terkejut. Ekspresinya kaku. Meski itu hanya serangan biasa, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, kekuatan mengerikan ini bahkan tidak bisa mendekati Santong. Itu seorang pria muda. Apa yang terjadi tadi? Kekuatan Kaisar Tianhun sepertinya telah mengenai sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya hilang. Ni Yuan kaget. Ini auranya. Kekuatan Kaisar Tianhun bahkan tidak mampu menembus auranya. Orang ini adalah dewa luar biasa. Saya tidak mungkin salah. Ni Jian kaget. Dia tidak percaya pria berpenampilan muda di depannya itu begitu menakutkan. Tuan Muda Chen kenal dengan penguasa yang hebat. Dari cara dia memanggil Chen, dia sepertinya sangat akrab dengannya. Hati Huang Yun sedang kacau. Saat Santong muncul, mata semua orang tertuju padanya. Tuan Dewa Utama, Anda harus berhati-hati. Orang ini mungkin adalah dewa utama yang agung. Zuo Siu buru-buru mengirimkan pesan telepati, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Aura orang ini sangat menakutkan. Itu benar-benar membuatku merasa takut. Kapan ahli mengerikan seperti itu muncul di tujuh alam dewa? Terlebih lagi, saya belum pernah melihat pria muda seperti itu sebelumnya. Kaisar Jiwa Surgawi sangat terkejut. Menekan rasa takut di hatinya, Kaisar Jiwa Surgawi bertanya dengan sopan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Santong melirik Kaisar Tianhun dan mencibir. Dia mengabaikannya dan menatap Feng Wuchen. Saudara Feng, bagaimana kita harus menangani hal lama ini? Santong bertanya sambil tersenyum tipis, seolah dia sedang berurusan dengan seekor anak ayam kecil. Pertanyaan Santong mengguncang hati semua pakar terkemuka yang hadir. Santong sepertinya memanggil Feng Wuchen sebagai adik Feng, namun mereka merasa Santong sangat menghormati Feng Wuchen. Apakah ini hanya ilusi? Hanya saja, jangan bunuh dia, kata Feng Wuchen sambil mentransfer kekuatan obatnya. Santong memandang Kaisar Jiwa Surgawi dengan mengejek dan mencibir, Hei, orang tua, apakah kamu mendengar itu? Hanya saja, jangan bunuh dia. Anda sebaiknya bersiap secara mental. Wajah Kaisar Jiwa Surgawi menjadi gelap. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, memalukan. Beraninya kamu meremehkanku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Dengeng dengungan. Kaisar Jiwa Surgawi yang marah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan mengerikan dari penguasa bintang sembilan. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Sebagai penguasa alam Surgawi, Kaisar Jiwa Surgawi mendapat bantuan dari enam penguasa lainnya. Dia bahkan mendapat dukungan dari Dewa Utama. Dia tidak takut sama sekali. Sejujurnya, aku sama sekali tidak peduli dengan kekuatanmu yang buruk. Santong mengulurkan tangannya dan mencibir. Penghinaannya terlihat jelas. Meneguk. Niyuan dan yang lainnya mau tidak mau menelan ludah mereka. Betapa menakutkannya kekuatan seseorang untuk berani berbicara kepada Kaisar Jiwa Surgawi seperti itu. Namun, adegan berikut membuat extermination monark dan yang lainnya tercengang. Ledakan. Uff. Begitu Santong selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan. Dada Kaisar Jiwa Surgawi terkena tinju Santong. Darah muncrat dari mulut Kaisar Jiwa Surgawi. Mata Kaisar Jiwa Surgawi melotot saat dia terbang seperti sambaran petir. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan macam apa ini? Kaisar Jiwa Surgawi terkejut. Dia tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak merasakan bahaya apapun. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Tubuh Kaisar Jiwa Surgawi secepat kilat. Kemanapun ia lewat, puluhan gunung yang mengjulang tinggi hancur. Ruang yang baru saja tenang bergetar hebat lagi. Satu pukulan membuat Kaisar Jiwa Surgawi terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Dadanya telah amruk. Kekuatan macam apa ini? Kaisar Jiwa Surgawi sangat ketakutan hingga jantungnya mulai berdetak. Dia sangat ketakutan hingga tubuh jiwanya gemetar. Mi Yuan, Midi, dan yang lainnya menatap dengan mata dan mulut terbuka lebar. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kakek. Zuo Tianchen berteriak ngeri. Zuo Siu tercengang. Satu pukulan. Hanya satu pukulan. Penguasa dunia Dewa Surgawi terluka parah, dan tidak ada yang melihat Santong bergerak. Kecepatan Santong sangat menakutkan, dan itu hanya kekuatan fisiknya. Dia sama sekali tidak mengaktifkan esensi ilahi. Kekuatan Santong benar-benar di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, Kaisar Jiwa Surgawi amruk di atas gunung. Bahkan dengan kekuatan terakhirnya, gunung itu telah runtuh dalam lubang besar. Wajah tua pucat Kaisar Jiwa Surgawi linglung dan ketakutan. Dia, siapa dia? Kaisar Jiwa Surgawi sangat ketakutan. Desir. Sosok Santong berkelebat dan muncul dengan aneh. Demikian pula, keduanya tidak dapat mendeteksinya. Kamu tidak bisa menerima satu pukulan pun. Apakah hanya itu yang kamu punya? Santong mencibir. Kemunculan Santong membuat Kaisar Jiwa Surgawi ketakutan. Ledakan. Uff. Serangan lain yang begitu cepat sehingga tidak terlihat atau dirasakan adalah berbahaya. Dengan ledakan keras, Kaisar Jiwa Surgawi memuntahkan darah lagi. Tubuhnya berubah menjadi kilat dan melesat ke arah datangnya. Desir. Santong melintas dan mencakar Kaisar Jiwa Surgawi di depan Feng Uchen. Dua pukulan. Hanya dua pukulan. Kaisar Jiwa Surgawi benar-benar lumpuh. Mi Yuan, Mi Di, dan pakar top lainnya semuanya ketakutan. Mereka terkejut dan ketakutan. Seberapa menakutkankah Santong? Saudara Feng, apakah kamu puas mengurus benda lama ini dengan dua pukulan? Santong bertanya sambil tersenyum. Feng Uchen perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuhan Menara, obat di tubuhmu telah dihilangkan seluruhnya. Meskipun nyawamu terselamatkan, lukamu terlalu serius. Butuh waktu lama untuk pulih. Namun, dengan ramuan Grand Elder, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. 1997. Pemusnahan Kaisar membatu. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan Feng Uchen. Mata ketakutan semua orang tertuju pada Santong tanpa berkedip, seolah-olah mereka sedang melihat setan. Kedua pukulan itu terlalu mengejutkan. Dua pukulan melukai para dewa-dewa dunia, dewa surgawi. Seberapa mengerikankah hal itu? Pada saat yang sama, para kultifator teratas akhirnya mengerti mengapa Feng Uchen begitu tenang dan tidak panik sama sekali. Itu karena Santong lebih menakutkan daripada Kaisar Jiwa Surgawi. Saudara Feng, apakah kamu ingin mematahkan lengan dan kakinya? Atau hancurkan budidayanya? Santong bertanya sambil tersenyum. Bagi Santong, itu sangat mudah. Mendengar kata-kata Santong, wajah pucat Kaisar Jiwa Surgawi berubah. Dia marah sekaligus ketakutan. Feng Uchen memandang Kaisar Jiwa Surgawi dan bertanya tanpa ekspresi, Kaisar Jiwa Surgawi, jika saya sombong seperti Anda, apa yang akan terjadi pada Anda? Kaisar Jiwa Surgawi tidak bisa menjawab. Dia tidak berani menjawab. Jika kamu membiarkan Zuo Tianchen menjadi sombong, dia akan berakhir sepertimu. Jika bukan aku, Zuo Tianchen akan mati. Bukankah begitu? Feng Uchen bertanya dengan dingin. Kaisar Jiwa Surgawi tidak menjawab. Feng Uchen melanjutkan, Daripada mengatakan bahwa saya menghina Zuo Tianchen, lebih baik mengatakan bahwa saya menindas dia dan para alkemis jenius di kediaman dewa. Jika Anda tidak puas atau tidak masuk akal, Anda dapat membawa pergi Zuo Tianchen. Saya tidak akan memaksa siapapun. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa ketika orang lain meminta nasihat saya, itu tergantung suasana hati saya, Feng Uchen menambahkan dengan bangga. Mendengar ini, Zuo Tianchen terkejut. Dia memandang Feng Uchen dengan mata terbuka lebar. Dia sepertinya memahami sesuatu. Aku tidak punya alasan untuk dikalahkan olehnya. Tapi jangan berpikir aku akan membiarkannya begitu saja. Kaisar Jiwa Surgawi mengertakan gigi. Bagaimana Kaisar Jiwa Surgawi bisa menerima kekalahannya oleh Santong? Dia adalah dewa penguasa dunia dewa surgawi. Tujuh dunia dewa memiliki tujuh dewa dan seorang dewa agung. Bagaimana Kaisar Jiwa Surgawi bisa melepaskannya? Itu urusanmu. Aku tidak perlu memikirkannya, kata Feng Uchen tanpa ekspresi. Sejujurnya, aku harap kamu tidak menyerah. Kekuatanmu terlalu buruk. Bawalah ahli yang lebih kuat ke sini. Tidak peduli berapa banyak yang kamu bawa. Tidak apa-apa. Bermata satu mencibir mengejek. Sombong sekali. Kaisar Tianhun berteriak dengan marah. Mata tuanya merah. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Santong. Kaisar Jiwa Surgawi. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Saya tidak pernah takut pada dewa utama manapun. Kaisar pembunuh meraung dengan marah. Kemarahan melonjak lagi di dalam hatinya. Perang abadi. Kaisar Jiwa Surgawi mengertakan gigi dan meraung. Perang abadi. Niyuan dan yang lainnya terkejut. Dewa guru-dewa guru dunia. Huang Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Perang abadi adalah dewa utama dari dunia dewa utama. Kekuatannya sebanding dengan Panji Kaisar Jiwa Surgawi. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tidak masuk akal. Jika kamu ingin bertarung sampai mati, aku akan menemanimu sampai akhir. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya aku bertarung dengan tujuh dewa utama. Jika kamu ingin menjungkir balikan tujuh dunia dewa, datanglah padaku. Kaisar pembunuh menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan paksa mengaktifkan kekuatannya. Dia berteriak dengan marah. Teknik dewa purba. Panggil sepuluh ribu jiwa. Apa? Panggil sepuluh ribu jiwa. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zuosiu berubah drastis. Kaisar pembunuh berteriak dengan marah. Garis hidup menara alkemis meluas ke seluruh tujuh dunia dewa. Bahkan jika tujuh dunia dewa dikendalikan oleh tujuh dewa utama, menara alkemis tidak pernah takut padamu. Perang abadi yang kamu bicarakan, bukan. Pada saat ini, si bermata satu tiba-tiba berbicara. Kemudian, di bawah tatapan ngeri penonton, si mata tunggal perlahan mengulurkan tangan kanannya. Retakan hitam pekat muncul di angkasa. Tangan kanan bermata satu meraih celah hitam pekat itu, dan sesosok tubuh ditarik keluar darinya. Melihat angka itu, para ahli top yang hadir terkejut. Seolah-olah sambaran petir meledak di telinga mereka. Mereka benar-benar tercengang. Orang yang bermata satu keluar dari celah hitam pekat adalah dewa utama dari dunia dewa utama, perang abadi. Dia telah mengeluarkan dewa utama dari dunia dewa utama dengan santai. Seberapa mengerikankah hal itu? Adegan ini terlalu mengejutkan. Oh, bermata satu sebenarnya punya jurus seperti itu. Tidak sederhana. Feng Wu Chen kaget. Wajah perang abadi dipenuhi dengan keterkejutan. Di depan si bermata satu, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Itu seperti kelinci yang didorong oleh harimau. Ketakutannya terlihat jelas. Melihat Kaisar Jiwa Surgawi, bermata satu bertanya, Orang tua, apakah kamu berbicara tentang dia? Kaisar Jiwa Surgawi benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak dapat berbicara. Melihat Kaisar Jiwa Surgawi terdiam, dengan mata tunggal memandang perang abadi dan bertanya sambil tersenyum, Perang abadi yang dibicarakan orang lama adalah kamu, kan? Iya-iya-iya. Perang abadi menganggup dengan hormat. Jiwanya gemetar saat ini. Melihat tampilan perang abadi yang penuh hormat dan ketakutan, Kaisar Jiwa Surgawi tercengang. Kaisar pembunuh, pembunuh Yuan, dan yang lainnya juga sama. Mereka belum pernah begitu terkejut sepanjang hidup mereka. Apakah dia memintamu untuk menyerang? Bermata satu bertanya lagi. Aku tidak akan berani. Senior, kamu pasti bercanda. Aku bukan tandinganmu. Perang abadi tersenyum canggung. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia telah mengutuk Kaisar Jiwa Surgawi 500 kali di dalam hatinya. Perang abadi tahu betapa menakutkannya si mata tunggal. Bahkan jika dia punya 10 ribu nyali, dia tidak akan berani menyerang bermata tunggal. Itu berarti bunuh diri. Aku juga berpikir kamu bukan tandinganku. Dengan mata satu menyeringai dan menatap Kaisar Jiwa Surgawi. Bermata satu berkata, Lama, apakah kamu kenal orang lain? Panggil semua penguasa dunia ilahi lainnya ke sini, termasuk semua pakar di bawah Anda. Dengan itu, Bermata satu memandang Feng Wuchen dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Terserah kamu, karena Kaisar Jiwa Surgawi tidak mau menyerah, maka kita akan bertarung sampai dia menyerah. Tidak ada yang berani berbicara. Apa yang dikatakan si Bermata satu terlalu mengejutkan. Mereka belum pernah melihat ahli sombong seperti itu. Namun, si Bermata satu punya hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Saudara Feng, Bukankah Chen adalah kakak seniornya? Perang abadi berpikir dalam hati. Mungkin dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Siapa orang ini? Pernahkah perang abadi melihatnya sebelumnya? Kenapa dia begitu takut padanya? Kaisar Jiwa Surgawi sangat ketakutan. Dia melihat perang abadi. Perang abadi tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tidak berani melakukan apapun. Jika menurutmu mereka terlalu lambat, kamu bisa memberitahuku dari kekuatan mana mereka berasal. Aku akan langsung membawanya ke sini. Lanjut si Bermata satu. Dia sombong. Matanya berkilat tajam. Dia mencibir dan berkata, Jika kamu tidak menelponku, maka aku tidak akan menahan diri. Mendengar itu, Kaisar Jiwa Surgawi gemetar. Dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Perasaan takut itu masih melekat. Kaisar Pembunuh Dewa. Dewa Kaisar Dunia Bawah. Saya telah menghadapi musuh yang kuat. Datang dan bantu aku. Dalam kepanikannya, Kaisar Jiwa Surgawi buru-buru mengirimkan transmisi suara kepada penguasa berbagai dunia. Ini buruk. Kaisar Jiwa Surgawi memanggil penguasa berbagai dunia. Dia mengirim mereka ke kematian. Perang abadi membuat panik. 1998. Kekuatan Santong bahkan lebih mengerikan daripada Dewa Agung Tujuh Dunia Dewa. Santong tidak peduli dengan para Overgod dari berbagai dunia. Jika Santong marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Santong jelas-jelas mencoba mempermasalahkan hal ini. Overgod Agung pasti akan waspada. Jika Overgod Agung kalah dari Santong, bukankah seluruh Tujuh Dunia Dewa akan jatuh ke tangan Santong? Tunggu, apakah Santong ingin mendominasi Tujuh Dunia Dewa? Semakin Zanwuji memikirkannya, dia menjadi semakin panik dan takut. Dia tidak berani membayangkannya. Santong meraih udara, dan Kaisar Jiwa Surgawi tersedot. Cakar kanan Santong mencengkeram tenggorokan Kaisar Jiwa Surgawi dan mengangkatnya. Bagaimana itu? Apakah kamu sudah menelponnya? Santong bertanya sambil tersenyum dingin. Bajingan, biarkan aku pergi. Bajingan, biarkan aku pergi. Kaisar Jiwa Surgawi meraung, wajahnya merah. Dewa tertinggi dunia Dewa Surgawi diangkat oleh Santong seperti seekor ayam dihadapan begitu banyak orang. Ini merupakan penghinaan besar bagi Kaisar Jiwa Surgawi. Kaisar Jiwa Surgawi terluka parah dan tidak dapat menahan kekuatan Santong. Bahkan jika dia berada di puncak, itu tidak mungkin. Kakek, Zuo Tianchen panik dan segera berlari mendekat. Tuan muda, jangan pergi. Itu berbahaya. Zuo Siu berteriak panik, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Dia sangat takut hingga tidak berani bergerak. Zuo Siu kehabisan akal, dan pikirannya kosong. Kepala guru, jangan bunuh kakekku. Zuo Tianchen berteriak, matanya berkaca-kaca. Zuo Tianchen, jangan pergi. Gu Tianyang berlari mendekat dan menghentikan Zuo Tianchen. Melihat Zuo Tianchen yang ketakutan, Feng Wu Chen berkata, Saya tidak ingin membunuh kakekmu. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan sesuatu. Musuh yang kuat. Musuh kuat macam apa yang membuat Kaisar Jiwa Surgawi memanggil para Overgod dari berbagai dunia? Mungkinkah itu alam dewa agung? Mendengar pemanggilan Kaisar Jiwa Surgawi, Kaisar Dewa Dunia Bawah mengerutkan kening karena bingung. Oh, musuh yang kuat. Kaisar Jiwa Surgawi ada di dunia Overgod. Selain Kaisar Pertempuran, siapa lagi di dunia Overgod yang bisa melawan Kaisar Jiwa Surgawi? Tidak banyak master dewa agung di seluruh tujuh alam dewa. Dewa Kaisar Pembunuhan mengerutkan kening. Dia bingung sekaligus penasaran. Pada saat yang sama, para dewa-dewa lainnya juga sangat bingung. Tak satupun dari mereka dapat memikirkan siapapun di tujuh alam dewa yang berani menjadikan tujuh dewa sebagai musuh. Hampir di saat yang sama, dewa utama dari berbagai alam menghilang dalam sekejap, bergegas menuju alam dewa utama. Desir, desir. Lima sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di atas tempat tinggal ilahi. Gelombang aura dan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu, mengguncang hati dan jiwa orang-orang yang melihatnya. Para pendatang baru itu tidak lain adalah dewa utama dari berbagai alam. Tujuh alam dewa dikendalikan oleh tujuh dewa utama. Mereka adalah Kaisar Pertempuran dari alam dewa utama, Kaisar Jiwa Tenang dari alam jiwa tenang, Kaisar Dewa yang Mendalam dari alam dewa yang Mendalam, Kaisar Pembunuh Dewa dari alam pembunuh dewa, Kaisar Pembunuh Dewa dari alam pembunuh dewa, Kaisar Dewa alam dewa dunia bawah, Kaisar Jiwa Surgawi dari alam dewa surgawi, dan Kaisar Jiwa Bayangan dari alam jiwa bayangan. Di antara mereka, dunia dewa utama adalah eksistensi terkuat di antara tujuh dewa utama, dan San Di adalah pemimpin dari tujuh dewa utama. Di antara tujuh penguasa, Kaisar Pertempuran adalah yang terkuat. Sayangnya, Kaisar Pertempuran sangat ketakutan di depan Santong. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Oh, apakah mereka di sini? Santong menyeringai dan melirik kelima penguasa. Pembunuh Dewa, Kaisar Jiwa Spektral, dan Kaisar Dewa Dunia bawah semuanya ada di sini. Mi Yuan tiba-tiba tersadar dan terlihat sangat serius. Pembunuh Dewa berkata dengan dingin, baguslah mereka ada di sini. Kalau tidak, mereka akan berpikir bahwa Menara Ilahi Alkemis adalah sebuah penurut. Apakah mereka penguasa berbagai dunia? Kekuatan mereka memang sangat menakutkan. Pantas saja mereka bisa mengendalikan tujuh alam dewa. Feng Wuchen berpikir dalam hati sambil menilai lima penguasa. Munculnya lima penguasa berarti tujuh penguasa dari tujuh alam dewa akhirnya berkumpul. Kaisar Jiwa Surgawi, kelima penguasa terkejut saat melihat tenggorokan Kaisar Jiwa Surgawi dipegang oleh Santong. Santong melirik kelima penguasa dan tersenyum. Kalian semua adalah penguasa bintang sembilan. Kalian tidak lemah. Sayang sekali jumlah kalian terlalu sedikit. Santong mungkin satu-satunya yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada lima penguasa. Kaisar Jiwa Spektral mengerutkan kening dan menilai Santong. Kemudian, dia melihat ke arah Kaisar Penghancuran yang terluka parah dan yang lainnya. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Apakah Kaisar Jiwa Surgawi bertarung dengan orang-orang dari Menara Ilahi? Orang ini dapat mengalahkan Kaisar Jiwa Surgawi. Dia mungkin adalah penguasa agung. Kaisar pembunuh dewa menatap Santong dengan ekspresi serius. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Santong mengangkat bahu dan tersenyum. Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa aku laki-laki. Jika kamu memiliki penglihatan yang bagus, kamu harus bisa mengatakan bahwa aku adalah pria yang tampan. Haha, kata-kata Santong mengejutkan Kaisar Penghancuran dan yang lainnya. Kemudian, mereka tidak bisa menahan tawa. Anda, Kaisar pembunuh dewa sangat marah. Dia mengertakan gigi dan wajahnya yang memerah langsung berubah menjadi mengerikan. Pertempuran Kaisar, apa yang terjadi? Kaisar Dewa Dunia bawah memandang perang tanpa akhir dan bertanya. Perang tanpa akhir tidak berani berbicara. Dia terus menundukkan kepalanya. Kaisar Dewa Mistik mengerutkan kening. Mengapa Kaisar pertempuran begitu ketakutan? Apakah karena dia? Siapa orang ini? Jangan banyak bertanya. Cepat serang. Kaisar Jiwa Surgawi meraung dengan marah. Benar. Cepat serang. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Santong tertawa mengejek dan melepaskan cengkeramannya di tenggorokan Kaisar Jiwa Surgawi. Arogan. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Kaisar pembunuh dewa meraung. Kekuatan mengerikan dari dewa bintang sembilan meledak. Dialah orang pertama yang bergegas maju. Aura keagungannya melonjak ke langit. Hanya kamu sendiri. Santong mencibir dengan jijik. Kaisar pembunuh dewa tiba dalam sekejap, membawa badai yang kuat. Telapak tangannya mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Tanpa ragu, dia memukul dada Santong. Serangannya sangat ganas dan tanpa ampun. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Telapak tangan yang ganas dan tanpa ampun itu mendarat tepat di dada Santong. Ledakan itu menggemparkan bumi. Riak energi destruktif tersapu. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu kembali runtuh. Itu adalah dampak visual. Apa? Namun, saat telapak tangan itu mendarat, wajah kaisar pembunuh dewa berubah. Dia memandang Santong dengan tidak percaya. Sebagai dewa penguasa dunia pembunuh dewa, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, dia bahkan tidak bisa memaksa Santong mundur setengah langkah. Santong menyeringai menghina di wajahnya. Kekuatanmu bahkan tidak sebagus tua itu. Serangan telapak tangan ini sama sekali tidak berguna. Bagaimana ini mungkin? Kaisar dewa dunia bawah dan yang lainnya terkejut. Mata mereka membelalak tak percaya. Kaisar pembunuh dewa segera bereaksi ketika dia tidak bisa menggerakkan Santong dengan telapak tangannya. Dia segera mundur dan membuat jarak di antara mereka. Orang ini adalah dewa guru yang agung. Serang bersama, kaisar jiwa surgawi berteriak. Tuan Tuhan yang agung. Wajah kelima guru berubah lagi. Tidak ada yang berani percaya bahwa Santong yang tampak muda adalah dewa agung. Sebagai penguasa tujuh dunia dewa, mereka belum pernah melihat Santong sebelumnya. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Gunakan kekuatan penuh kalian untuk menyerangku. Kalian hanya punya satu kesempatan. Santong berkata dengan arogan, sepertinya dia tidak menganggap serius kelima dewa utama. Berengsek. Beraninya kamu meremehkan kami berlima guru. Kaisar jiwa bayangan mengertakkan gigi dan meraung. Kekuatan mengerikan dan aura pembunuhnya meletus dengan cara yang sangat kejam. Santong tertawa dingin. Lima master. Apa hebatnya itu? 1999. Berdengung. Berdengung. Kelima over god melepaskan kekuatan penuh mereka. Lima pilar cahaya menyilaukan melesat ke langit, menerangi ruang redup. Riak energi yang sangat merusak menyapu dengan kekuatan dahsyat. Semua kultifator di dunia dewa utama kembali merasa ketakutan. Tekanan yang luar biasa tanpa ampun mengintimidasi kaisar pemusnahan dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit, dan mereka merasa tidak berdaya. Kekuatan lima dewa inti dilepaskan pada saat yang bersamaan. Bisa dibayangkan betapa destruktifnya hal itu. Bakar semangat juangmu sepuasnya. Santong tertawa gembira. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Lima dewa inti menyerang pada saat bersamaan. Semuanya melesat seperti kilat, diiringi suara yang memekakkan telinga. Serangan mereka sangat ganas. Kemanapun mereka lewat, kehampaan bergetar hebat. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Lima dewa inti menyerang Santong dengan ganas. Serangkaian ledakan terdengar. Ruangan itu bergetar hebat. Kemanapun energi destruktif lewat, gunung-gunung besar menghilang. Kamu tidak cukup kuat. Santong mencibir dengan bangga. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kita tidak bisa menembus pertahanannya. Semua serangan kami diblokir oleh kekuatan tak kasat mata. Ekspresi kaisar dewa dunia bawah berubah drastis. Dia sangat terkejut. Kaisar pembunuh dewa mengerutkan kening. Serangan kita sama sekali tidak berguna. Pertahanan orang ini sangat menakutkan. Bukan saja kita tidak bisa memukulnya, tapi kita merasa serangan kita memantul kembali. Siapa dia? Ini bukan pembelaan. Ini adalah kekuatan yang tidak terlihat. Sederhananya, itu adalah bidang auranya. Kami berlima bahkan tidak bisa menembus medan auranya. Bisa dikatakan dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Kaisar dewa mistik mengerutkan kening. Lapangan aura, kaisar jiwa bayangan dan yang lainnya terkejut. Kaisar dewa mistik berkata dengan serius, tidak boleh salah. Orang ini sangat kuat. Santong tidak bergerak. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan membiarkan lima dewa inti menyerangnya. Namun, serangan lima dewa inti diblokir oleh kekuatan tak terlihat di permukaan tubuh Santong. Serangan mereka bahkan tidak menyentuh kulit Santong. Lima dewa inti menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat menembus medan aura Santong. Kamu pasti membawa artefak suci atau artefak suci. Keluarkan. Jangan menahan diri. Terus serang. Santong tertawa mengejek. Keluarlah, teriak kaisar dewa dunia bawah. Dia adalah orang pertama yang mengeluarkan artefak sucinya. Auranya langsung meningkat pesat. Berdengung. Kaisar pembunuh dewa dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata suci mereka. Kekuatan mengerikan mereka langsung meningkat ke tingkat yang baru. Mereka hampir mencapai level Raja Agung bintang satu. Sangat bagus. Ayo, Santong menyeringai. Bum-bum-bum. Kelima penguasa itu menyerang lagi, melepaskan kekuatan dan serangan yang lebih mengerikan. Ledakan. Kali ini, Santong akhirnya mulai bergerak. Dia tiba-tiba menginjak kehampaan dan bergegas keluar tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tampaknya tidak ada fluktuasi energi yang menyebar, tetapi kekuatan Santong benar-benar menakutkan. Bum-bum-bum. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Lima dewa utama bergantian menyerang, dan semuanya menggunakan kekuatan penuh mereka. Adegan bentrokan langsung sangat mengejutkan. Menghadapi serangan sengit dari lima dewa guru, Santong tampak sangat tenang. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, dan dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Namun, dalam pertarungan sengit ini, meski kelima penguasa mengerahkan seluruh kemampuan mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Santong sama sekali. Tak peduli betapa rumit dan kejamnya serangan mereka, semuanya berhasil diblok dengan sempurna oleh si Mata Tunggal. Terlebih lagi, Mata Tunggal mampu menghancurkan lima dewa utama dengan paksa. Dalam pertempuran sengit ini, dalam dua menit singkat, kelima dewa utama sudah mulai tidak mampu menahan serangan ganas Mata Tunggal. Dalam setiap bentrokan langsung, mereka bisa merasakan sakit yang menusuk tulang di anggota tubuh mereka. Lima dewa utama menderita penderitaan yang tak terkatakan. Pada saat yang sama, mereka sangat ketakutan. Tidak tahan lagi, si Mata Tunggal mencibir mengejek. Saat dia berbicara, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tidak baik, hati-hati, ekspresi pembunuh dewa berubah drastis, dan dia tiba-tiba meraung. Sayangnya, meski dia sudah memperingatkan mereka, tidak ada gunanya. Desir-desir-desir. Boom-boom-boom. Kecepatan satu mata sangat mengerikan. Dalam sekejap, tanpa disadari oleh lima dewa utama, hanya beberapa kilatan cahaya yang terlihat dalam kegelapan. Lima dewa utama dikirim terbang pada saat yang bersamaan. Kecepatan yang mengerikan. Kaisar dewa mistik terkejut. Serangan tadi, saya tidak menyadarinya sama sekali. Itu terlalu cepat. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Bagaimana Kaisar jiwa surgawi menyinggung ahli yang begitu menakutkan? Kaisar jiwa bayangan berkata dengan kaget. Kekuatan orang ini setidaknya setingkat dengan Raja Agung Bintang II. Kami sama sekali bukan tandingannya. Kata pembunuh dewa dengan muram, wajah lamanya sangat muram. Hanya satu serangan saja sudah cukup untuk menyebabkan darah kelima dewa Tuhan bergejolak dengan hebat. Mereka ketakutan. Bahkan lima dewa utama tidak bisa berbuat apa-apa padanya, wajah pucat Kaisar jiwa surgawi yang terluka parah dipenuhi ketakutan. Kaisar jiwa surgawi menelan ludah ketakutan. Dia melirik ke arah Kaisar pertempuran dan berpikir, apakah Kaisar pertempuran sudah merasakan kekuatan orang ini? Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani bergerak? Mengapa kamu begitu ketakutan? Terlalu, terlalu menakutkan, Warwuji menatap si mata tunggal dengan ketakutan yang luar biasa. Punggungnya basah oleh keringat dingin, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kaisar pertempuran, Mi Yuan, dan para ahli puncak lainnya sangat terkejut dan ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Tuan Tuhan, sepertinya mereka tidak sekuat dirimu, kata Feng Wuchen kepada Kaisar pertempuran sambil tersenyum. Warwuji tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia bertanya, Tuan Feng, bisakah kita membiarkan masalah ini berhenti begitu saja? Ini tidak ada hubungannya denganku. Kaisar jiwa surgawillah yang ingin menimbulkan masalah. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia tampak seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Perang Wuchi tidak bisa berkata-kata. Dia menduga inilah hasil yang diinginkan Feng Wuchen. Dia tidak tahu harus berkata apa. Feng Wuchen tidak peduli masalah ini menjadi tidak terkendali. Sebaliknya, dia ingin hal itu lepas kendali. Dia tampak seperti ingin melihat dunia dalam kekacauan. Di mana seni dewa dan seni sucimu? Gunakan mereka. Berhenti menyembunyikannya. Si mata tunggal tertawa dengan arogan. Mau mu? Kaisar dewa mistik berteriak dengan marah. Ini adalah satu-satunya cara mereka untuk menang. Lima dewa master membentuk segel pada saat yang bersamaan. Seni dewa purba. Hantu bulan jatuh. Seni dewa purba. Cakar menuai jiwa bayangan. Seni suci. Segel pembunuh dewa. Seni suci. Tebasan melahap sembilan revolusi. Seni suci. Segel api surgawi tertinggi. Lima dewa guru berteriak pada saat bersamaan. Mereka melepaskan gerakan mematikan mereka. Kekuatan yang menutupi langit dan bumi memberikan perasaan tak terkalahkan. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Lima energi yang sangat menakutkan dan besar ditembakkan pada saat yang bersamaan. Mereka diiringi dentuman sonic yang memekakkan telinga. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Seolah-olah mereka akan menghancurkan seluruh ruang dunia dewa utama. Di ruang gelap, lima energi menakutkan tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang paling mempesona. Sudut mulut si mata tunggal sedikit melengkung. Tidak ada rasa takut atau panik. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Lima seni dewa dan seni suci yang menakutkan langsung menyelimuti mata tunggal. Ledakan itu bergema di seluruh dunia dewa utama. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan karena ledakan besar itu. Sombong dan sombong. Beraninya kamu mengabaikan kekuatan kami. Kaisar pembunuh dewa berkata dengan nada menghina. Namun, saat Kaisar pembunuh dewa selesai berbicara, apa yang terjadi selanjutnya sungguh tak terlupakan. Mereka tercengang. Dua ribu. Dalam kehampaan yang redup, energi ledakan menyebar ratusan ribu kaki jauhnya. Cahayanya menyilaukan dan menyilaukan. Namun, pemandangan selanjutnya seperti layunya bunga yang sedang mekar. Riak energi yang baru saja menyebar ratusan ribu kaki jauhnya tiba-tiba menyusut kembali. Mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, di bawah tatapan takjub dari lima overgod dan Kaisar pertempuran, riak energi yang menakutkan terserap seluruhnya ke dalam tubuh santong. Dunia overgod yang bergetar hebat langsung menjadi tenang. Cahaya yang menyilaukan menghilang, dan ruangan kembali menjadi gelap. Lima overgod memberikan segalanya. Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal melukai santong, tetapi mereka juga menyanyiakan sejumlah besar vitalitas ilahi mereka dengan sia-sia. Para ahli top, termasuk lima overgod, semuanya tercengang. Jantung mereka berdebar kencang. Dia menyerap kekuatan mengerikan itu secara langsung, kata Kaisar Jiwa Surgawi, tercengang. Mata tuanya hampir lepas dari rongganya. Dia sangat terkejut dan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia seorang overgod bintang tiga yang hebat? Bagaimana Kaisar Jiwa Surgawi memprovokasi ahli yang begitu menakutkan? Orang ini sama sekali tidak mengaktifkan vitalitas ilahinya. Basis budidayanya mungkin lebih tinggi dari overgod bintang tiga yang hebat. Kaisar Jiwa Surgawi terluka parah. Apakah dia benar-benar melawan orang ini? Bahkan Tuan Huitian tidak begitu menakutkan, bukan? Kelima overgod ketakutan. Wajah mereka dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Teror Santong berada di luar imajinasi mereka. Dia menyerap kekuatan yang begitu mengerikan. Ini, ini gila. Gutian yang gemetar ketakutan. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Kaisar pembunuh menelan ludah ketakutan. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Santong dengan paksa menyerap riak energi yang begitu besar. Itu terlalu mengejutkan. Tetua tamu, apa basis budidaya senior ini? Mi Yuan mau tidak mau bertanya. Dia buru-buru memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia berkata, bagaimanapun, dia sangat kuat. Karena Feng Wuchen tidak mau mengatakannya, Mi Yuan dan yang lainnya tidak berani bertanya lebih jauh. Dalam kehampaan, Santong menyerap kekuatan mengerikan itu dalam satu tegukan. Seolah-olah dia baru saja makan makanan yang lesat. Dia bahkan bersendawa. He he, sekarang seranganmu telah berakhir, giliranku yang menyerang. Mata tunggalnya menyeringai mengejek saat dia mengalihkan pandangannya kelima dewa utama. Saat melihat sorot mata Santong, kelima dewa utama terkejut pada saat yang bersamaan. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Rasa dingin merambat di punggung mereka, dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hati mereka. Itulah ketakutan memiliki satu murid. Benar sekali, itu adalah ketakutan. Lima dewa utama sebenarnya mulai merasa takut. Ledakan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Santong tiba-tiba melentarkan kata-kata itu. Terjadi ledakan yang keras. Bahkan tanpa mengaktifkan kekuatannya, aura tak tertandingi itu sudah cukup untuk menghancurkan kelima dewa master sepenuhnya. Kecepatan mengerikan itu sedemikian rupa hingga kelima dewa utama bahkan tidak bisa melihat sosok Santong. Ledakan. Uh. Dalam sekejap mata, terjadi ledakan tiba-tiba. Kaisar Dewa Mistik memuntahkan darah saat dadanya ambruk. Segera setelah itu, dia berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Saat dia diserang, ekspresi Kaisar Dewa Mistik berubah drastis. Seolah-olah dia baru saja diserang oleh gunung lima jari. Seketika, dia merasa seolah seluruh tulang di tubuhnya akan hancur. Apa? Sangat cepat. Kaisar Ilahi Mistik Kaisar Dewa Dunia Bawah dan tiga orang lainnya terkejut. Mereka begitu ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi atau melihat serangan Santong dengan jelas. Hanya dengan satu pukulan, Dewa Utama Kaisar Ilahi Mistik terluka parah. Auranya sangat lemah sehingga bisa diabaikan. Melihat pemandangan ini, hati Kaisar Jiwa Surgawi hampir melompat keluar dari dadanya. Bayangan dirinya terluka parah akibat dua pukulan Santong muncul di benaknya. Perasaan dihancurkan tanpa ampun hampir mencekik Kaisar Jiwa Surgawi. Saat dia bertarung denganku, kekuatannya tidak seburuk sekarang. Kaisar Jiwa Surgawi sangat ketakutan. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Dia hanya ingin membantu Zhuotian Chen melampiaskan amarahnya. Dia tidak menyangka ada ahli yang begitu menakutkan di belakang Feng Wu Chen. Sekarang, bukan saja dia tidak melampiaskan amarahnya, dia juga terluka parah dan kehilangan seluruh wajahnya. Desir Sosok bermata satu langsung muncul di depan pembunuh dewa. Kemunculannya begitu tiba-tiba sehingga pembunuh dewa ketakutan hingga mencapai kondisi vegetatif. Kamu sebenarnya punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Ejek satu mata. Ledakan. Uh! Mata tunggal menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, pembunuh dewa memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Pembunuh dewa, meskipun Kaisar Jiwa Bayangan dan Kaisar Jiwa Tenang mendengar suara si mata tunggal, reaksi mereka terlalu lambat. Namun, saat Kaisar Jiwa Bayangan dan Kaisar Jiwa Tenang bereaksi, mereka menoleh untuk melihat. Mata tunggal telah muncul di depan Kaisar Jiwa Tenang seperti hantu. Kecepatannya sangat mengerikan. Di mana kamu mencari? Satu mata mencibir dan bertanya. Tubuh Kaisar Jiwa Tenang bergetar. Dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan keseimbangan dan mundur beberapa langkah. Ledakan. Uh! Satu mata menyerang dengan tinjunya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Kaisar Jiwa Tenang memuntahkan seteguk darah dan dadanya ambruk. Kaisar Jiwa Tenang merasa seolah-olah dia telah menderita jutaan kali kerusakan. Semua organ dalamnya hancur dan dia merasa tubuhnya seperti dilubangi. Ledakan. Uh! Sebelum Kaisar Jiwa Bayangan dapat bereaksi, pukulan mengerikan dari mata tunggal telah mendarat di tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Kaisar Jiwa Bayangan memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Dalam sekejap mata, kelima overgot terluka parah oleh single eye. Tingkat keparahan luka mereka sebanding dengan Kaisar Jiwa Surgawi. Di hadapan single eye, para overgot dari berbagai dunia ilahi tidak berbeda dengan anak-anak taman kanak-kanak. Mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Ini menjadi sedikit menarik dan sudah selesai. Mata tunggal menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tampaknya tidak menikmati dirinya sama sekali. Dengan satu mata menatap Kaisar Jiwa Surgawi yang ketakutan dan bertanya sambil tersenyum, Orang tua, apakah ada orang yang lebih kuat? Tujuh dunia ilahi itu begitu besar, seharusnya ada banyak dewa yang maha besar. Hubungi orang-orang yang Anda kenal. Saya mendengar bahwa ada overgot agung yang sangat kuat di atas tujuh overgot. Dia adalah penguasa tujuh dunia ilahi. Panggil dia juga. Aku akan membiarkan mereka semua datang sekaligus. Mendengar kata-kata arogan si mata tunggal, Kaisar Pertempuran dan yang lainnya sekali lagi ketakutan. Jika guncangan yang mereka rasakan sebesar danau kecil, maka kata-kata si mata tunggal adalah sebesar lautan tanpa batas. Para ahli top yang hadir secara pribadi telah menyaksikan lima overgot dikalahkan oleh single eye. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka bahkan menahan nafas. Kaisar Jiwa Surgawi tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Cepat, cepat, lapor pada Tuan si mata tunggal. Tiba-tiba, suara lemah Kaisar Dewa Dunia Bawah terdengar dari jauh. Suaranya dipenuhi ketakutan. Tuan bermata tunggal, Dewa Agung, satu mata menyeringai. Zan Wuji, panggil Tuan Mata Tunggal itu atas nama mereka. Panggil juga para Dewa Agung lainnya, termasuk penguasa tujuh dunia ilahi. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas kakak Feng di hadapanku. Kata si mata tunggal dengan arogan. Terima kasih telah menonton!